Halo teman SD Kembali kami dari Suara Daun 207 Youtube Channel Akan menyajikan tayangan untuk Anda Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa animatillah Alhamdulillah teman SD Kita jumpa lagi di Youtube Channel Suara Daun 207 Bersama saya Otang dan Pak Dejuned Pak Dejuned lagi menyelusuri salah satu situk yang ada di Gorda Di kampung Cisepat Cikande Nah ini Pak Dejuned lagi menyelusuri situk di kampung Cisepat Ini ada adek-adek juga nih lagi ngapain ini ya Deh lagi nyari apaan deh Kijing Oh nyari kijing katanya teman SD Awas tuh dedenya tuh Aduh ikut-ikutan Nah disini kita nih tertarik nih pada salah satu tumbuhan ya ciptaan Allah gitu ya Begitu indah gitu Ini ada tumbuhan teratai Nah disini disitu ini dipenuhi dengan tumbuhan teratai Ini Pak De lagi menyelusuri nih Kita ikuti Pak De lagi menyelusuri di sekitar rawak sini Mungkin ini disebutnya bisa jadi disebut rawak teratai nih Pak De ya Oh kena banyak sekali ini teratai ini ya nih Dengan teratai Coba deh Pak De nih saya kesini nih Mau ngelihat bunganya nih Kayaknya indah banget ini Nah itu ada bunganya tuh teman SD tuh Bagus sekali tuh bunganya Disitu ini Hampir semua dipenuhi dengan tumbuhan teratai Ada juga ini eceng gondok Gimana Pak De Banyak banget ya Wah iya Dipenuhi dengan ini ya Tungguan teratai itu terus Gak bisa menjangkau Gak bisa menjangkau Gak bisa menjangkau nya ya Karena ini ya jauh ya Ya disini juga ini udah cukup banyak ini Oh ya nanti Pak De kita akan jelaskan ya Karena dari tumbuhan teratai ini gitu Tungguan teratai ini dari akar maupun daun Dan bunganya Itu banyak sekali manfaatnya Untuk kesehatan tubuh ya Untuk kesehatan kita Nanti Pak De sama saya Akan menjelaskan nih Manfaat dan hasil dari Nah ini setunya Nah ini setunya Tungguan lagi cari Cari apa nih Cari Cari apa ya Pokoknya cari sesuatu yang belum manfaat Ya itu guna Buat kesehatan Napa nangis Bangunin dadenya bangunin Napa nangis Nih Dadenya nangis Coba deh lihat kijinya Coba lihat kijinya Seperti apa sih Coba Oh iya kijinya Anak-anak nih Anak-anak nih Lagi nyari kijinya Wah kijinya seperti ini Waduh Gede juga ya Wah gede juga nih Wah dalamnya Seperti ini ya Kayak apa nih ya Ini dia nih Awas ya Hati-hati ya Bagus banget nih Banyak sekali Ini bisa Kalau di film-film tuh Dikodokun Naruh disini ya Iya Diam disini Iya Biasanya Kodoknya Itu ya Bisa Nempel disitu ya Nah ini Bunga teratai Oh iya iya Ini nih Bagus sekali Alhamdulillah nih Teman SD Saya bisa langsung nih Memegang Kembang terate Bagus ya Bagus ya Benar Ini ya Kena suasananya juga Masih pagi Agak masih Bagus ya Bagus ya Belum nih Jadi Kali ini saya Melihat Ada Tumbuhan Yaitu Namanya ini Teratai Dan ini bunga Ini ya Tau tahu Bagus sekali Ini bunganya nih Teman SD Ini banyak sekali Manfaatnya Dari akar Maupun daun Dan Bunganya Dan Biginya Untuk kesehatan kita Untuk Dissentry Untuk Dissentry Jadi kita ambil Ininya Daunnya Daun sama batangnya Ya Daun sama batang Kita mungkin Sisir ya Sisir Diris Diar halus Nah nanti Dikuci bersih Dan Diterbus Menggunakan air Secukupnya Secukupnya Dan Air Kebusan itu Baru Setelah disaring Dan diminum Secara Teratur Nah Ini juga Bisa Untuk Diare Terutama Kalau diare ini Ini Bijinya Dari sininya Ada Ada Beberapa Bijinya Di dalamnya Kalau kita Kupas Itu Kita ambil Bijinya Biji Dari Terape ini Terus kita Rendam Rendam Dengan air panas Dengan air panas Air panas Terus Diamkan dulu Satu jam Berarti kita Menunggu Satu jam Satu jam Nah setelah itu Bisa kita tambahkan Madu Atau Gula Kayak ini Gula merah Gula merah Atau Madu Yang bagus Madu Madu Yang bagus Madu Manisnya Manisnya Alami Jadi Itu dikonsumsi Setelah Menunggu Satu jam Setelah didiamkan Satu jam Langsung Diminum Untuk diare Jadi Melakukan Secara Teratur Dan manfaat Selanjutnya Yaitu Untuk mengobati Setruk Teman SD Bila kita mempunyai Penyakit setruk Kita bisa Menggunakan Dari daun Terakai ini Berikut dari Batangnya Kita ambil Karena Daunnya Gede Kita ambil Beberapa Daun Dua Atau Tiga Lalu Kita cuci Sampai bersih Terus Kita Rebus Sampai Mendidih Setelah Mendidih Kita angkat Lalu Kita diamkan Beberapa Saat Menunggu Sampai Air itu Menjadi hangat Dan setelah hangat Baru kita dapat Mengkonsumsi Hasil Rebusan Daun teratai Tersebut Ini juga Bisa Mengundarkan Ini ya Muntah Muntah Terus Sakit kepala Terus Batuk juga Itu bisa Dengan Kita meminum Dari air Rebusan Daun Daun teratai Lebih bagusnya Di rebus Ini Untuk Bunga Dan Dicampur Itu bisa Jadi Berbagai penyakit Itu bisa Diatasi Dengan Ini Dan Menfaat Selanjutnya Juga Untuk Menstruasi Ini Bagus Jadi Untuk Para Kaum Wanita Yang Mengalami Head Atau Head Yang Kurang Lancar Atau Bagaimana Kita Bisa Menggunakan Ini Juga Bisa Menggunakan Daun teratai Atau Bunganya Sama Itu Kita Olah Seperti Kita Ambil Dulu Beberapa Daun Lalu Kita Cuci Kemudian Kita Rebus Sampai Mendidih Setelah Mendidih Baru Kita Angkat Beberapa Menit Menunggu Sampai Air Tersebut Menjadi Hangat Jadi Setelah Hangat Baru Kita Dapat Mengkonsumsi Air Hasil Rebusan Jadi Untuk Para Ibu Atau Para Wanita Ususnya Karena Kalau Laki-laki Tidak Mungkin Head Teman SD Kalau Laki-laki Head Ripu Urusana Sekurang Sundana Tema Terus Pade Manfaat Selanjutnya Ini Juga Kalau Kita Mempunyai Berat Badan Yang Terlebih Obesitas Pengen Langsing Ini Juga Menjadi Solusi Untuk Menurunkan Berat Badan Cara Yaitu Ambil Daun Atau Dungah Kita Rebus Setelah Direbus Ambil Air Sari Dan Dikonsum Konsum Secara Teratur Secara Teratur Nah Itulah Beberapa Manfaat Dada Daun Biji Batang Dan Bunga Teratai Ini Semoga Bermanfaat Ya Iya Bermanfaat Untuk Teman SD Semoga Dan Dan Tau Lupa Juga Untuk Teman SD Barangkali Yang Lebih Tau Lebih Mengenal Dari Tanam At Kubuhan Daun Teratai Atau Dari Bunganya Yang Lebih Tau Manfaat Dan Hasiatnya Silahkan Tulis Di Komentar Di Bawah Ini Jadi Kita Saling Berbagi Antara Teman Antara Semuanya Bagi Siapa Yang Mengetahui Lebih Banyak Dari Tanaman Teratai Ini Silahkan Tulis Di Bawah Komentar Pak D Nah Itulah Teman SD Beberapa Manfaat Dari Pohon Semuhan Teratai Teratai Dan Kita Selalu Mengingatkan 3M Tidak Kesehatan Selalu Mencuci tangan Mencuci tangan Menjaga jarak Dan selalu Memakai masker Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah Itulah Teman SD Beberapa Manfaat Dan Hasiat Dari Tumbuhan Teratai Mungkin Teman SD Ya Cuman Mengetahui Kalau Bunga Teratai Itu Indah Cuman Sekedar Tahu Tapi Yang Harus Lebih Diketahui Untuk Teman SD Yaitu Manfaat Dan Hasiatnya Nah Manfaat Dan Hasiatnya Tadi Saya Udah Jelaskan Bersama Pak D Yunen Nah Ini Bunganya Cakep Banget Oke Teman SD Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sudah Menyaksikan Rayangan Kamu Suara Daun Soul Of Heart Service Elfad Is Our Reality Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih